Pak Anies, saya nggak menjadi pemimpin yang Indonesia ini berbagai suku dan golongan? Ya, justru saya memilih Pak Anies karena Pak Anies satu-satunya pemimpin yang toleransi tinggi. Karena saya baru baru di Jakarta, ternyata warga Jakarta 90% mendukung Anies. Itu hasil wawancara saya. Dan kami mengharapkan Pak Anies menjadi ikon perubahan di Indonesia. Karena di Indonesia itu ada perubahan dari institusi-institusi peradilan, kepolisian, tentara, teni, dan sebagainya. Jadi kami mengharapkan Pak Anies menjadi presiden. Dan masa ini, yang datang di sini, tanpa dibayar. Kami datang tanpa dibayar. Bahkan kami datang bawa makanan sendiri, minuman sendiri, biaya sendiri. Tidak ada bayar-bayar. Jadi ini pendukung yang hadir ini, saat ini, asli Anies. Asli, amin. Nah, ada yang bayar-bayar, Pak. Kami itu asli militan. Katanya Anies intoleransi ya, tapi buktinya di sini. Hoax itu, hoax itu. Saya saksi, saya ke Jakarta. Banyak gereja-gereja, di sana justru diberikan IMB oleh Pak Anies. Di zaman Ahok Gubernur yang mengaku Kristen tidak pernah. Anies justru yang di medsos itu intoleran. Tidak benar itu, hoax saya buktinya. Ya, jadi pengalaman saya kemarin, minggu lalu, saya ke Jakarta. Dalam rangka mengurus kasasi dari perkara dari Palak-Palak. Dan saya mendapati bukti dari jalan, dari bandara ke pusat kota Jakarta, itu baliho Anies tidak ada. Tetapi ketika saya di hotel, saya cari makan di emperan-emperan. Dan saya tanya kepada orang-orang yang di situ, ternyata mereka itu semua Anies. Saya juga kaget. Sopir-sopir taksi yang saya naik, sembilan taksi semua mendukung Anies. Jadi memang Anies is the best. Bang, apa himbauan abang kepada warga yang terprovokasi ya, yang menyatakan bahwa Pak Anies Baswedan. Sementara abang telah melihat buktinya sendiri, apa sih yang ingin abang sampaikan ke mereka. Untuk meluruskan itu semua. Bagi warga masyarakat Indonesia yang mendengar atau menerima Anies itu intoleransi, itu hoax. Kembalilah ke jalan yang benar. Saya orang Kristen, tetapi saya melihat ketakuan Anies sebagai seorang yang beragama, tanpa beragama. Anies merangkul semua komponen agama di Jakarta. Buktinya, hanya Presiden Anies yang...